Selamat petang pemirsa, senang sekali Warta Sore kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya, Aulia Udina, kita jelang Warta Sore selengkapnya. Berhati-hati dan teliti sebelum membeli makanan. Pasalnya, tim gabungan PMK Purbalinga temukan sejumlah makanan mengandung pewarna tekstil. Meski mengandung zat berbahaya, petugas hanya memberikan pembinaan dan melarang pedagang menjualnya serta tidak menyita bahan pangan berbahaya. Petugas gabungan terdiri dari petugas Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Satpol PPK Bupaten Purbalinga menemukan 6 jenis makanan mengandung zat berbahaya. Dalam makanan tersebut, terdapat kandungan rodamin B atau pewarna tekstil. Makanan mengandung pewarna tekstil ditemukan setelah petugas melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah sampel makanan di Pasar Manis, Kecamatan Karang, Moncol. Makanan yang dicurigai mengandung zat kimia berbahaya dilakukan uji laboratorium langsung di tempat. Terdeteksi 6 macam produk pangan yang semuanya mengandung rodamin B. Rodamin B itu fungsinya yang sesungguhnya adalah untuk pewarna tekstil. Nah, selanjutnya hasil temuan ini kita laporkan kepada Bupati. Meski menemukan banyak makanan mengandung zat berbahaya, petugas tidak menyitanya. Petugas hanya memberikan pembinaan dan melarang pedagang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Razia makanan dilakukan guna melindungi konsumen dari makanan yang mengandung zat berbahaya. Dari Perubalingga, Tarnawa Satelit TV.